Pertemuan dua pelatih asal Korea Selatan itu memang menjadi daya tarik duel kedua negara. Hang Seo yang sudah lebih lama menangani Vietnam sudah pernah menaklukkan Indonesia di bawah kendali Taeyong pada kalifikasi Piala Dunia 2022 Juna Asia. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini untuk kalian tak ketinggalan kabar terbaru seputar sinas. Jika sudah subscribe mari kita lanjut. Pada laga itu Vietnam bahkan bisa menang dengan empat gol tanpa balas dan lolos ke babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2022. Hasil itu yang membuat Hang Seo kian percaya diri. Menyambut perjumpaan dengan Indonesia di Piala AFF 2020. Sabu 15 Desember 2021 mendatang. Mr. Shin sudah teruji kemampuannya di Korea. Dia pernah menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia. Mr. Shin adalah junior favorit saya. Saya akan mencoba menangani pertandingan melawan Indonesia dan lebih indah lagi di depan muka Mr. Shin. Bilang Par Hang Seo dikutip football five-star dari media Vietnam. Kemenangan 3-0 atas Malaysia membuat Vietnam memencaki klasmen sementara grup B. Dengan 6 poin dari 2 laga. Namun poin yang dimiliki sama dengan Indonesia dan Malaysia. Hanya saja Malaysia sudah memainkan 3 pertandingan. Malaysia selalu sulit digalahkan. Saya berterima kasih kepada para pemain atas kerja kerasnya. Kemenangan atas Malaysia membuat saya senang. Saya percaya pemain sudah berjuang dan saya puas. Mengenai evaluasi saya serahkan kepada orang lain. Sebut pelatih berusia 64 tahun tersebut. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!